Kelas 11 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 30 ya bagian E menulis ya ada aktivitas pertama Nah buatlah peta konsep dari elemen-elemen atau bagian-bagian dari cerita Nah disini setelah petunjuknya adalah setelah membaca dan mendengarkan beberapa jenis legenda yang berbeda Nah sekarang saatnya untuk kamu untuk menulis sebuah legenda yang kamu sudah kenal Ya mungkin legenda yang ada di sekitar kamu ya di daerah kamu masing-masing Sebelum kamu menulis sebuah legenda kamu perlu mempelajari beberapa keahlian penulis yang digunakan dalam menulis cerita Sebuah cerita itu ada karakter dan setting Dan kebanyakan cerita ada memasukkan sebuah series atau apa namanya rentetan-rentetan peristiwa Nah series of events ini rentetan-rentetan peristiwa Peristiwa tersebut membentuk urutan atau alur cerita Plot ini alur ya Jadi untuk membantu kamu merencanakan tulisan kamu itu Pergunakanlah peta konsep di bawah ini Buatlah peta konsep yang sama di buku catatan kamu Dan buatlah draft cerita kamu itu Nah jadi yang pertama adalah Langkah pertama adalah putuskan legenda mana yang kamu ingin tulis ulang Baca dan pahami ceritanya Lebih baik untuk kamu jika kamu itu membaca cerita tersebut dari beberapa sumber yang berbeda Jadi cerita ini biasanya ada beberapa sumber yang berbeda dan dengan gaya bahasa yang berbeda juga Nah ambillah sebuah versi Versi yang cocok dengan minat atau cocok dengan kamu ya Nah tulis tuliskan seluruh informasi-informasi penting atau detail-detail kunci ya Dari legenda tersebut Seperti toko utamanya bagaimana Settingnya dimana Settingnya gimana Maksudnya setting tempat, setting waktu dan setting lokasi suasananya gimana Terus apa-apa saja konfliknya Terus bagaimana resolusinya Dan kejadian-kejadian kunci lainnya Kalau ada Nah ini dia peta konsepnya Ini peta konsep Ada topiknya kamu tentukan dulu Kemudian buat settingnya Buatlah detail-detailnya disini Ini berdasarkan cerita yang kamu baca ya Topik legendanya apa Misalnya judulnya apa Terus settingnya dimana Detail settingnya ini bisa detail tempat Bisa detail waktu Dan detail yang lainnya Yang berhubungan dengan setting Kemudian karakter Nah karakternya siapa-siapa saja kamu tulis Ya kalau ada 5, 5, 4, 4 Terus masalahnya Kalau ada masalahnya 2 Buat 2 seperti ini Apa saja masalah pertama dan masalah kedua Masalah pertama ini apa saja detail-detailnya Kamu tulis Kemudian dari kedua detail ini Kedua problem ini Kamu buatlah solusinya Atau Pemecahan masalahnya apa-apa saja Nah bagaimana pemecahan masalahnya Dan bagaimana akhir cerita tersebut Nah itu yang kamu tulis Berdasarkan cerita yang kamu baca Kemudian Langkah kedua Sampaikan ulang ya Karakter tersebut Menggunakan detail-detail Dengan menggunakan versi kamu sendiri Lengkapi Peta konsep di bawah ini Untuk memperkenalkan karakter Dalam cara yang menarik Jadi kamu tulis karakternya Nama karakternya dulu ya Nama karakter Ini karakter Terus buat deskripsinya Deskripsi ini berisikan Personal detailnya gimana Dari nama karakter tersebut Misalnya ada Kalau lima karakternya Kamu tulis kelima-limanya Dengan Peta yang seperti ini Terus Trace-nya gimana Sifat-sifat karakter itu gimana Habitnya gimana Kebiasaan-kebiasanya Keinginan-keinginannya gimana Dan bagaimana Twis ini perubahan-perubahan Yang terjadi pada karakter tersebut Misalnya di awal Dia itu Sombong Dan di akhir Mungkin dia bisa berubah Menjadi orang yang baik Misalnya seperti itu Di karakternya itu Berikut di halaman 32 Nomor 3 Ceritakan ulang Settingnya lagi Menggunakan kata Kata kamu Dan versi kamu sendiri Rencanakan Deskripsi yang menarik Dari setting kamu itu Menggunakan Untuk Melengkapi Peta konsep Di bawah ini Nah kalau di atas kan Tentang Tentang karakter ya Yang berikutnya Itu dengar Tentang setting Nah ini detail-detail Tempatnya Ya Setting Lokasinya dimana Bentuk detailnya Bentuk lokasi Atau moodnya Itu gimana Waktunya Kapan kejadiannya Nah Nah disini Apa yang kamu lihat ini Maksudnya setelah Kamu membaca Cerita itu Apa yang kamu lihat Kemudian Apa yang kamu dengar Kemudian Apa yang kamu rasakan Dan Kamu Apa Baui ya Dan kemudian Apa yang kamu rasakan Ya Ini detail dari Tempat tersebut Selanjutnya Barulah kamu tulis Kamu catat Kejadian-kejadiannya Ya Yang pertama Tentu saja Apa Yang terpenting Atau kejadian Terpenting ya Untuk memulai Cerita kamu itu Setelah Tentu perkenalan dulu ya Perkenalan Or Karakternya Bagaimana Bagaimana Karakternya Terus Berikutnya Apa Kejadian-kejadian Yang membangun Sebuah Permasalahan Atau konflik Lanjut Ya Apa Permasalahan Terbesar Atau Apa Konflik Terbesar Yang Yang tertinggi Tensi Tensi Masalahnya Yang tertinggi Itu dimana Setelah itu Bagaimana Masalah ini Diselesaikan Pemecahan Masalahnya Gimana Dan terakhir Bagaimana Cerita itu Berakhir Atau Problem Itu Diselesaikan Nah Barangkali itu Dulu Untuk kali ini Jangan lupa Subscribe Dan like Videonya Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Assalamuala